Kalau narasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sendiri bahwa ini memang kelihatannya kita normal tetapi sebenarnya kita diintip oleh ketidakpastian global. Sudah bergabung di Studio BTV ada Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP dan Mas Yose Rizal Damuri, Direktur Ekonomi CSIS. Selamat malam, Mas Yose, terima kasih. Mas Johannes juga sudah datang di Studio BTV. Tidak hanya kita bertiga, bergabung secara virtual ada Pasar Manis Manjorang. Wakil Ketua Umum Kadin, Kabar Dagang Indonesia. Selamat malam, Pak Sarman. Selamat malam, Mas Yose Rizal sama Pak Yanni Joko. Selamat malam, Pak. Ketemu lagi, Pak Sarman. Selamat malam, ketemu lagi. Ini yang kami undang semua dari perspektif ekonomi. Jadi bagi Anda yang bergabung mau bicara atau melihatnya dari kacamata lain, dari kacamata ketatanegaraan saya perlu undang narasumber lain kalau mau bicara soal itu. Jadi kita spesifik mengenai, saya mau elaborasi soal apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, soal kondisi ketidakpastian global. Itu pasti tentu dibicarakan dengan narahan Presiden, very clear soal itu. Mungkin Mas Yohanes bisa cerita dan memberikan gambaran kepada kami. Ketidakpastian global yang dimaksud Pak Jokowi itu apa? Ya seperti kita ketahui bersama, Mbak, bahwa situasi yang kita hadapi hari ini, Indonesia berada dalam ancaman pusaran krisis global. Krisis global ini kan terjadi kalau kita mau melihat ini berbeda dari krisis-krisis dari tahun 98 ataupun krisis 2008 dengan krisis yang ada saat ini. 98-2008 kita tidak ada pandemi. Di tahun ini kita menghadapi pandemi yang memang betul-betul pandemi COVID-19 itu merusak, menerjang seluruh sektor tanpa hampun yang akhirnya kita benar-benar merasakan ekonomi kita berada pada satu titik yang ini perlu diantisipasi. Pandemi belum selesai. Berbagai negara bahkan kalau kita lihat... Pandemi dan eksesnya ya? Pandemi dan eksesnya. Pandemi sendiri belum selesai. Karena secara global darurat kesehatan belum dicabut. Di beberapa negara situasi COVID-nya juga belum terkendali. Salah satunya Cina yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, betul-betul akhirnya mengenai sisi ekonomi mereka, bagaimana supply and demand juga sekarang sudah mulai dirasakan oleh Indonesia sendiri karena beberapa produk kita juga ada hubungan antara kerjasama antara Indonesia dengan China. Itu dari sisi masalah pandemi sendiri. Pandemi belum selesai. Kalau beberapa negara belum bisa mengatasinya, kita dihadapkan satu permasalahan lagi. Perang antara Ukraina dengan Rusia. Geopolitik dunia. Geopolitik dunia. Kita tahu sendiri bahwa akibat perang antara Ukraina dengan Rusia ini, sejumlah jalur supply chain menjadi terhambat. Salah satunya adalah supply gandum, supply energi ke Eropa, mulai dari energi minyak, ini terkait dengan pangan ya? Pangan. Dari dua permasalahan ini, kita sudah melihat satu permasalahan yang complicated gitu. Krisis pangan di depan mata kita, karena permasalahan pangan dunia, Bapak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan, hampir kurang lebih berapa puluh ribu orang meninggal karena masalah krisis pangan ini. Eropa sendiri hari ini juga sedang mengalami krisis energi, karena akibat situasi ini. Lalu ancaman menjadi krisis keuangan, dan menjadi krisis ekonomi. Dua masalah ini belum kelar, Mbak. Ditambah lagi ada ketidakpastian iklim hari ini. Dan ancaman iklim ini juga menerpa di masalah dengan ketidakpastian bagaimana produksi pangan dunia. Dari tiga ini, kita juga menghadapi ini ancamannya ada tiga. Tantangannya ada satu, Mbak. Yang hari ini tidak pernah tampaknya luput dibicarakan oleh banyak orang. Bonus demografi Indonesia. Kita memiliki kurang lebih hampir 190 juta, hampir 65 atau 60 persen dari jumlah populasi kita berada dalam usia produktif. Maka dari semua rangkaian peristiwa, peristiwa demi peristiwa, yang akhirnya ada ekses-eksesnya ini, itulah menjadi akumulasi bersama, yang ini menjadi sebuah tantangan krisis global yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Itulah yang menjadi dasar, Presiden merasa harus menilai dan menimbang bahwa apa perlu payung hukum yang sesegera mungkin, karena perpu berbeda dengan undang-undang, undang-undang tentu perlu proses legislasi, takes time, kita butuh waktu, dan Presiden melihatnya perlu cepat. Dan pada titik itu, Bapak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai seorang ayah bagi bangsa ini, mengambil inisiatif dengan cepat, dengan kewenangan yang diberikan kepada beliau, secara hukum tata negara di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, mengeluarkan perpu. Perpu untuk bagaimana agar kita mampu menghadapi ancaman krisis ini. Salah satunya dengan apa? Dengan memperkuat sektor UMKM. Karena kalau kita mau melihat perpu cipta, karena namanya saja sudah cipta kerja, cipta lapangan kerja, maka salah satu yang menjadi kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja itu adalah dengan mengundang sebanyak mungkin investor. Ada persepsi negatif, investor itu selalu diidentikan, nanti Pak Yose mungkin bisa lebih menegaskan, investor diidentikan dengan mereka yang punya dana besar. Padahal kita punya potensi yang jauh lebih besar dari sekedar para pengusaha-pengusaha besar itu. Kita punya UMKM, di mana berdasarkan data Kementerian Kooperasi, UMKM kita ada 64 juta pelaku UMKM. Yang dalam 64 juta UMKM itu, menyedot tenaga kerja kurang lebih 70-75 juta tenaga kerja. Maka disinilah cipta kerja itu memiliki konteksnya, perpu cipta kerja ada konteksnya bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi ingin memperkuat UMKM. Kalau UMKM ini kuat, maka kalau UMKM naik sedikit saja, 50 persen, berapa banyak tenaga kerja kita yang bisa tersedot? Saya sudah memberi kesempatan dan kemudian mendapat gambaran apa yang dimaksud dengan berbagai tantangan, kondisi global yang tidak baik-baik saja, dan diperlukan perpu bukan undang-undang atau produk legislasi lain yang membutuhkan waktu proses di DPR, tapi menjadi diskresi dari pemerintah dalam hal ini sebagai kepala kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Presiden. Nanti saya tanya ke Mas Yose dan juga Pak Sarman mengenai beberapa poin yang mungkin perlu kita lihat dari sudut pandang lain terkait dengan kondisi ekonomi global. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.